Banyak cara dalam menjemput rejeki, tetapi rejeki tidak akan banyak tanpa perjuangan dan doa. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita berkunjung langsung ke lokasi lelang cabai di Kecamatan Tempel, Sleman. Kita akan mengupas tuntas sistem lelang cabai yang dijalankan di lokasi ini. Seperti apa cerita selengkapnya? Bagaimana kabarnya Pak? Saya bagaimana? Alhamdulillah saya. Saya ingin tahu Pak. Pak, di sini sebagai titik kumpul lelang ya Pak ya? Iya. Sebetulnya titik kumpul lelang itu apa sih Pak? Itu kan sebenarnya itu bukan semata-mata dagang, tapi hanya inisiasi dari kedinasan. Ini titik kumpul itu sebagai jembatan saja dari petani ke pedagang. Dan tugas titik kumpul itu harus mendampingi petani dari olah-lahan, dari penanaman, dan kelanjutannya hasil panennya. Nah, hasil panen dikirim ke titik kumpul STA Tempel ini hanya untuk mencarikan harga yang paling tinggi, biar petani itu puas. Pertama, puas sama hasil taninya, kedua puas sama harganya, itu tujuan titik kumpul itu tidak semata-mata dagang, tidak. Jadi bukan semata-mata seperti kayak kita ngepul cabai, terus dijual gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau gitu, titik kumpul itu yang menginisiasi ada titik kumpul itu dari mana Pak pertama kali? Nah, itu kan aran dari Dinas Pertanian dan titik kumpul di Kabupaten Sleman. Itu kan semua yang mengelola penyulus swadaya. Kan di Kabupaten Sleman itu ada penyulus swadaya, setiap UPT-UPT itu. Penyulus swadaya, terus membuat organisasi, istilah titik kumpul ini kan untuk menampung hasil petani. Oke, berarti kan dia intinya inisiasinya dari pemerintah ya Pak ya? Iya. Di bawah asosiasi kedinasan, Dinas Pertanian ya. Berarti ini modelnya ini kan ada bangunan lumayan luas juga Pak. Iya. Nah, ini berarti swadaya, Pak modanya apa gimana? Ini kan melek dinas, STI itu. Jadi ini kan karena pengelola latihan kumpul itu salut mendampingi petani, ini difasilitasi gedung seperti ini oleh dinas. Indonesia, Pak modanya, PT AMU Sleman dan Pak. ından berarti kurangkumpulan cabai dari petani ke pemenang lelang. Tapi yang hak ngirim cabai itu juga pemenang lelangnya. Bukan kok titik kumpul Bukan kok titik kumpulnya Titik kumpul hanya sekedar jembatan saja Tidak semata-mata dagang Tidak Yang diutamakan Pendampingan terhadap petani Sama ini pak Dulu itu sebelum ada titik kumpul nih pak Mungkin bapak tidak Sejarahnya dulu pendirinya kapan dikumpul Sebelum ada titik kumpul ini Petani biasanya buang Atau jual hasil cabainya ini kemana pak Pertama kalinya Kalau dulu Masalahnya kan petani itu Jual hasil Panennya Terutama hortikura khususnya Cabai itu Ke pengepul-pengepul itu Kan kasian Sekali pengepul itu Kalau beli ke petani Itu seolah-olahnya Hanya Semampunya dia Bahkan Yang sering terjadi Harga siang Sore malam saja sudah berbeda Iya enggak? Khususnya cabai Khususnya cabai Kalau dia sudah diadakan Suatu titik kumpul seperti ini Kan nanti hasilnya Kan nanti hasilnya Bisa Sama Dan mencapai hasil yang paling tinggi Berarti gitu pak modelnya Jadi kumpul itu kan sebagai Ibaratnya kayak jembatan itu ya pak ya pak Iya Berarti kayak pedagang yang kesini itu Bagian besar dari mana dan Mereka harus daftar dulu kesini untuk beli atau gimana pak? Enggak Maksudnya pedagang yang beli atau yang jual? Pedagang yang akan menjual kembali Nah itu makanya gimana? Berarti istilahnya kulaan kesini Betul Itu gimana modulnya? Kalau yang pedagang lokal Itu ya biasa diladeni sedikit-sedikit Kasian kalau enggak Kalau memang butuh Barang Atau cabai yang Kualitas A Otomatis ambilnya ke titik kumpul ini Ya Karena Cabai Masuk ke titik kumpul itu Semua dipinali Biar keluarnya nanti yang kualitas A Terutama yang kirim ekspedisi Harus Bener-bener kualitas A Untuk menjaga Biar tahan sampai di sana Sampai di pengiriman Ya Nah berarti itu yang untuk pedagang nih Pak Berarti modalnya Harus daptar dulu jadi anggota Atau Yaudah beli Berapapun gitu Atau gimana sih Pak? Yang pedagang lokal? Yang pedagang yang kiriman jauh-jauh itu lho Pak? Oh yang kiriman jauh-jauh kan Mungkin ada beberapa pedagang yang ikut lelang Nah itu Yang hak Menjual Menerima dan menjual kan yang pemenang lelangnya Ya Yang berani paling tinggi Siapa Berarti intinya tuh siapapun Mau ikut lelang Monggo gitu ya Pak? Ya Itu biasanya kalau lelang dibuka jam berapa Pak? Dan setiap hari Setiap hari kah atau gimana? Ya setiap hari Sekitar Jam 9 malam Mulai dibuka Mulai dibuka Mulai ketentuan lelang itu Sekitar jam 9 malam Atau jam 21 Nanti kan lelang ya Pak ya? Untungnya sistem lelang ini Antara yang dulu sebelum ada lelang Masa sekarang itu berarti Petani gimana Pak? Merasa terbantu atau seperti apa Pak? Efek dampaknya lah ibaratnya Iya Dampak yang sangat-sangat positif Petani sangat bangga Masuk ke titik kumpul Karena Tadi sudah saya Atur ke Itu bahwa petani itu mendapat pendampingan dari olah-lahan Penanaman Sampai Perawatan tanaman Sampai panen Sampai hasil Panennya Berarti di modalnya Atau gimana Pak? Enggak ya modal sendiri-sendiri Tapi ada pendampingan Tapi pendampingan dari titik kumpul Petani yang masuk titik kumpul Otomatis ada pendampingan Dan titik kumpul raja kan Titik kumpul sendiri Mengadakan bintek setiap bulan Siapa petani yang mau belajar bersama Mari Bahkan Petani di Keparewon Tempel ini Sering-sering ada yang minta Besok Pak Bintek dari titik kumpul ke dusun saya Itu ada Jadi dia mengumpulkan petani Terus bintek Nanti narasumbernya dari titik kumpul Nah itu sementara Pak Petani yang sudah ikut titik kumpul Sudah berapa banyak petani untuk Yang sudah gabung Ya Karena khususnya yang masuk STA tempel ini Itu alhamdulillah Akhir-akhir sudah mencapai hampir 3.000 petani Banyak ya Pak Ya Itu semua petani cabai Petani cabai Yang masuk sini otomatis petani cabai Kemudian untuk cabai Pak Ya Proses pengirimannya gimana Pak Dan kemasannya gimana Ada standarnya kah atau Seperti apa Ya Semua ada standarnya Kalau yang cabai rawit Itu siap satu dus itu 35 kg Sedang yang cabai keriting Itu umumannya hanya 30 kg Oh Ya Setelah kemasan itu jadi Dan sudah ada keterangan harga lelang Si pemenang lelang itu yang berhak ngirim Ke Ketujuannya Jadi kalau titik punggul ini tidak mempunyai hak ngirim Oh ya Ya Karena hanya jembatan saja Ya Sama ini Pak Tadi belum ditanyain Kalau lelang itu kapasitasnya per hari Untuk keriting itu menampung berapa banyak sih Pak? Biasanya Ya kalau keriting ya hampir 1 ton Per hari gitu Ya rata-rata Kalau rawit? Kalau rawit itu bisa 3 ton 4 ton Ya Sekarang kan lagi fenomenal Pak Cabai keriting Tipenya elektra lebih mahal daripada SP Ya Gimana Pak? Kan kepala Pak? Itu kenapa Pak penyebabnya Pak? Kalau masalah harga Itu Biasanya malah SP itu lebih mahal daripada Elektra Iya Karena kualitas SP Itu kan lebih bagus Iya SP itu Agak Padat Lurus Kalau elektra kan Agak Gembur Dan juga Getas Mudah patah Mudah patah Ya Nah sekarang Elektra kok harganya bisa lebih mahal gimana Pak? Beritanya Itu pas konsumen Kalau terlalu banyak Ya suatu saat Tapi Jarang-jarang Yang Yang mesti Itu Mahal SP ini Ya Oh gitu Ya Ini pas kebetulan konsumen SP lagi banyak Ya Harganya membeludak Komotis turun gitu Pak ya Ya Jadi sekarang Terakhir update harga berapa Pak? Ratingnya SP sama elektra SP nya itu kemarin Rp. 13.000 Rp. 13.000 Rp. 13.000 Dan Akhir-akhir ini harga cabai baru menurun Ya Walaupun harga cabai tidak sama sekarang menurun besok Atau nanti tinggi gak tahu ya Biasa harga cabai itu naik turun Untuk Khususnya Petani titik kumpul Khususnya titik kumpul tempel Sudah ada dukungan Tidak boleh Istilahnya Mutung Atau Putusasa Karena mengingat Harga cabai itu Naik turun Dan Prinsipnya petani Titik kumpul Kapanemun tempel Itu Kalo Hasil Hasil Tanaman itu Rezeki yang paling barukah Tidak Ada Hasil Paninan kok Disiasiakan Sedikit Alkambillah Banyak Alkambillah Yang penting Semoga semua berkah Amin Terima kasih Tengah Tengah